Femmes, kaya akan sumber daya alam dan manusia, bikin Indonesia nggak cuma terkenal jadi tujuan wisata alamnya yang apik, tapi juga jadi destinasi baru yang diciptakan. Yap, Kampung Tematik. Nggak banyak yang tahu kalau Indonesia punya sejumlah kampung tematik yang top banget loh Femmes. Daerah yang awalnya pemukiman penduduk biasa, disulap menjadi kawasan sentra tertentu, dan sukses menjadi daya tarik wisatawan. Cakep! Kayak kampung-kampung gini nih Femmes, contohnya. Jalan-jalan ke Semarang udah wajib hukumnya beli oleh-oleh Bandeng Presto. Salah satu produsennya udah pasti dari sini nih. Kampung Bandeng di pinggiran kota Semarang, tepatnya di Purwasari, Tambakrejo. Meski baru diresmikan sebagai pusat pengelolaan Bandeng di tahun 2017, tapi beberapa warga di sini sudah menukuni usaha pengelolaan Bandeng sejak tahun 80-an. Wih dih! Femmes, setidaknya ada 900 orang di kampung Purwasari yang mengandalkan penghasilan dari tangkapan ikan laut dan budidaya Bandeng. Dari pengelolaan Bandeng tradisional sampai kekinian, dari segi tempat dan kemasan. Waduh, kayak gimana tuh? Saking melejit dan diincar para pemburu oleh-oleh, tiap-tiap rumah produksi mampu menjual 20 hingga 30 dus di hari biasa. Dan naik berkali-kali lipat hingga 100 dus di musim liburan. Kan main ya, Femmes? Tidak cuma masif, Femmes. Tapi Bandeng olahan warga kampung Purwasari, Tampak Rejo ini terkenal akan rasa. Lantaran dipilih dari ikan Bandeng berkualitas, segar dan tidak bawa tanah. Wah, pantas saja kampungnya top markotop. Masih belusukan seputar kampung. Kali ini ada di wilayah Jawa Barat. Tepatnya di desa Cukang Genteng. Bukan-bukan, ini bukan kampung penghasil Genteng, Femmes. Tapi produsen olahan ikan pindang. Lokasinya nggak berada di kawasan laut. Tapi kok bisa jadi penghasilkan pindang sih? Ikan segar seperti Bandeng, Tongkol, Deles, atau Layar didapet dari pasar-pasar di sekitar kota Bandung. Bagian masak dan olah-mengolah, ya jadi tugas warga di sini. Prosesnya masih sangat tradisional. Memanfaatkan garam sebagai bahan utama, serta dimasak dengan tungku dan kawu bakar. Alasannya agar aroma dan rasanya otentik. Dalam seminggu puluhan produsen ikan pindang di desa Cukang Genteng ini, mampu memproduksi hingga 1 ton ikan pindang. Dijualnya pun masih sederhana banget, Femmes. Berkeliling dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Masih di daerah Jawa Barat nih, Femmes. Kita geser sedikit ke Kabupaten Bogor. Tepatnya di desa Pabangbon. Kampung ini dikenal sebagai sentra penghasil kolang kaling. Banyak banget rumah produsi di tiap-tiap rukun warganya. Nggak langsung jadi kolang kaling yang ada di es buah yang sering kamu beli tuh, Femmes. Prosesnya panjang. Bahkan sampai menumpu perjalanan berkilo-kilometer dan memanjat pohon aren setuing gini. Yap, bahan dasar kolang kaling emang berasal dari pohon aren ini, Femmes. Satu pohonnya bisa menghasilkan sekitar 4 kuintal atau 400 kilogram buah. Wudih. Lanjut ke proses pembuatannya, Femmes. Pertama-tama, pisahkan buah aren dari batangnya. Setelah menjadi satuan kayak gini, buah aren direbus hingga kulitnya berubah warna menjadi kekuningan. Proses perubusan ini nggak hanya memudahkan proses pengambilan kolang kaling, Femmes. Tapi juga menghilangkan getah yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tuh. Buih-buih hitam itu adalah getahnya, Femmes. Buah aren kemudian dikupas satu persatu secara manual hingga mendapat daging buahnya yang berwarna putih. Tapi sabar ya, Femmes. Karena aren masih harus dipipikan dan direndam biar nggak pada nempel serta warna yang dihasilkan putih bersih. Proses perendaman dilakukan selama 4 hari hingga mengembang sempurna. Setelahnya, kolang kaling bisa dijual deh. Satu kilogram kolang kaling bisa dijual dengan harga 7 ribu rupiah. Kalau Ramadan, harganya bisa melonjak hingga 12 ribu rupiah per kilogramnya. Produksi kolang kaling di desa Pabangbon udah pasti mendulang cuan, Femmes. Permintaannya bisa mencapai 2 kuintal hingga 5 ton perharinya. Makmur pol ya, warga desa Pabangbon? Hihihi. Nah, itu tadi, Femmes. Beberapa kampung di Indonesia yang sukses mengkolaborasikan hasil alam dan keterampilan warga. Berkat keterlibatan dan peran langsung warga, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, kampung udah otomatis maju dan berkualitas. Kalau gini sih, kita semua ikutan bangga, Femmes. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.